5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegemaranku setema 3, gemar menggambar pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan Semua anak senang menggambar Apakah adik-adik senang menggambar? Gambar apa yang sering kalian buat adik-adik? Nah Kak Citra juga suka menggambar nih karena menggambar itu kegiatan yang sangat menyenangkan Kamu dapat bercerita dengan gambar yang kamu buat adik-adik Kamu juga bisa dapat menikmati keindahan lewat gambar Menggambar dapat membuat hati kita senang Nah gambar ini ada Edo dan teman-temannya yang sedang menggambar adik-adik Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas Mereka duduk dengan posisi yang benar Mereka akan belajar menggambar Perhatikan gambar Benny duduk dengan benar Ini adalah posisi duduk yang benar adik-adik Posisi tubuh kita ketika duduk haruslah tegak adik-adik ya Tidak terlalu dekat dengan meja atau buku kita Pandangan kita dengan buku yang kita baca atau dengan buku yang akan kita gambar Itu paling tidak jaraknya adalah 30 cm Supaya mata kita tidak rusak adik-adik Nah saat kalian membaca, menggambar, menulis di atas meja Letakkan buku di atas meja dengan baik dan benar juga Perhatikan gambar di bawah ini Beri tanda centang untuk posisi duduk yang benar Dan beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah Nah gambar yang pertama apakah ini posisi duduk yang benar atau salah Ya ini adalah posisi duduk yang salah adik-adik Jangan ditiru ya kalian duduk harus posisi yang benar Supaya satu tulang kalian tidak bengkok seperti ini adik-adik ya Kalau terbiasa seperti ini nanti kita jadi bungkuk ya Terus kita mata kita juga harus kondisi yang baik adik-adik Jadi jarak dengan buku itu tadi Kak Ciro sudah sebutkan bahwa Kurang lebihnya 30 cm Gambar yang kedua apakah ini posisi duduk yang benar atau salah Ya ini posisi duduk yang benar Lalu gambar berikutnya ini posisi duduk yang benar atau salah Ya bagus ini posisi duduk yang benar Lalu gambar yang terakhir ini adalah posisi duduk yang salah Jangan ditiru ya posisi duduk seperti ini Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar Yuk kita mulai berlatih menggambar Awali dengan kegiatan mencoret di udara Nah adik-adik saat kalian berlatih menggambar Awali dulu dengan kegiatan menggambar di udara Seakan-akan kalian mencoret-coret di udara Tapi kalian tidak menggambar udara begitu tidak ya adik-adik ya Jadi kalian pegang pensil seakan-akan bahwa di udara itu ada kertasnya Lalu kalian gambar Itu cara pertama untuk melatih kita menggambar Berikutnya kita bisa juga menggambar di punggung teman Nah menggambar di punggung teman ini Kalian tidak menggunakan pensil ya adik-adik ya Tapi kalian bisa gunakan tongkat atau apa Seakan-akan menggambar di kertas Tapi itu sebenarnya di punggung teman Lalu kalian juga bisa berlatih dengan menggambar di pasir ya adik-adik Nah kalau kalian sudah mahir nantinya Kalian bisa menggambar di kertas Benny senang menggambar Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar Nah disini ada macam-macam alat gambar adik-adik Yang pertama ada crayon Lalu ada cat air Ada pensil warna Ada kanvas Ada buku Ini buku gambar ya Ada kertas Ada palet Ada kuas Ada pensil Nah ini memiliki kegunaan masing-masing adik-adik Saat kalian menggunakan buku gambar Kertas Pensil warna Crayon ya Ini pensil untuk menggambar polanya Kalau kalian menggunakan cat air Kalian harus menggunakan kanvas paling tidak ya Lalu menggunakan palet untuk isi cat airnya Dan menggunakan kuas untuk mengolesnya Menggambar dengan cara mencetak Benny dan teman-teman sedang menggambar Mereka menggambar dengan mencetak Benny mencetak bentuk bulatan Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Nah disini Benny dan teman-temannya sedang menggambar dengan teknik mencetak Apa itu teknik mencetak? Yuk kita perhatikan adik-adik Amati bahan-bahan di bawah ini Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetaknya Jadi sebelum kita membuat gambar dengan cara mencetak Kita harus punya bahan untuk mencetaknya dulu Kita bisa gunakan daun Telapak tangan kita Lalu kita bisa gunakan buah belinding yang dipotong Cetakan kue atau agar-agar Daun Pelepah pisang Dan bisa juga kita menggunakan jari Ini bahan-bahan yang bisa kita gunakan Untuk menggambar dengan teknik mencetak Mengenal berbagai gambar Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak Mereka mencetak Mereka mencetak berbagai bentuk Ini menggunakan buah belimbing Nah ini Kak Cita punya contoh gambar-gambar yang dibuat dengan cara mencetak Udin senang menggambar bersama keluarga Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung Bunga adalah gambar kesukaan ibu Udin senang menggambar binatang Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah Terlihat lebih indah dan saling melengkapi Nah keluarga Udin ini memiliki kegemaran menggambar yang berbeda-beda Kalau ayah Udin itu gemarnya menggambar rumah dan gedung Ibu gemarnya menggambar bunga Udin gemarnya menggambar binatang Pamannya itu gemar menggambar kendaraan Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin Pasangkanlah gambar berikut sesuai dengan kesukaan anggota keluarga Nah yang pertama adalah gambar mobil Gambar mobil tadi adalah kesukaan dari paman ya Paman suka menggambar mobil Lalu rumah dan gedung itu kesukaan siapa ya tadi ya Ayah bagus Lalu kalau menggambar hewan tadi kesukaannya siapa Udin Menggambar bunga itu adalah kesukaan ibu Bagaimana dengan keluarga adik-adik semuanya Apakah gambar kesukaan dari keluargamu masing-masing Coba adik-adik sebutkan satu persatu Dan kalian bisa ceritakan kepada teman-teman kalian Pasti kesukaan menggambarnya itu berbeda-beda adik-adik Walaupun berbeda-beda kalian harus tetap saling menghargai Saling menghormati Tidak boleh mengejek kesukaan menggambar orang lain Dan kita harus tetap hidup rukun Walaupun kita memiliki kegemaran menggambar yang berbeda-beda Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 1, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya